Oke Assalamualaikum, jumpa lagi di channel kami Lintas Cara. Konten kali ini saya akan berbagi tutorial sederhana tentang cara mengelas bahan tebal dengan menggunakan media Laskarbit. Tentunya baik teknik dan caranya sangatlah berbeda ketika kita melakukan pengelasan menggunakan media bahan tipis. Tutorial kali ini kami khususkan terutama bagi teman-teman yang baru memulai bergerak di bidang Lask, khususnya Laskarbit ini. Oke sebelum beranjak pada tutorialnya, jangan lupa seperti biasanya teman-teman untuk sudi mendukung channel ini agar lebih berkembang dan bermanfaat dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Seperti yang terlihat di dalam video tutorial Laskarbit kali ini, saya akan memakai media plat tebal sebagai media prakteknya. Plat ini memiliki ketebalan setengah cm atau 5 mm. Dalam kategori Laskarbit, media yang saya pakai termasuk kategori plat tebal untuk pengelasan yang memakai Laskarbit. Dalam pengelasan Laskarbit, di sini ada beberapa jenis moncong nozzle blender Lask dengan berbagai jenis ukuran, dari ukuran yang paling kecil hingga yang paling besar. Nah, jika untuk mengelas bahan tebal seperti ini, maka moncong nozzle Lask kita pakai ukuran yang paling besar saja. Oke, sekarang kita ganti dulu dengan yang paling besar. Sekarang kita praktekkan untuk mengelas bahan tebal ini. Pengelasan lebih baik dimulai dari arah pinggir berjalan dari kanan ke kiri. Memulai dari arah pinggir dimaksudkan karena tepi plat ini akan lebih mudah menerima dan menghasilkan panas dari api nas. Sehingga peleburan hasil dari pakan nas dan dua media plat tebal ini menjadi sempurna kematangannya. Jika untuk pengelasan bahan tebal, pertama yang perlu diperhatikan ukuran volume oksigen adalah di kisaran 80 hingga 90 persen. Bahkan bisa full jika diperlukan. Sedangkan ukuran gas karbit berada pada kisaran 50 hingga 70 persen. Karena jika terlalu banyak gas karbit, maka titik api biru tidak akan fokus hasilnya. Titik api biru harus berada pada kisaran setengah hingga 1 cm panjangnya untuk pengelasan bahan tebal yang menggunakan nozzle moncong blender yang paling besar. Nah, seperti ini kira-kira hasil dari api lastnya ya teman-teman. Jika media terlihat sudah sangat memerah, maka sedikit demi sedikit volume oksigen dan karbit sama-sama dikurangi. Tujuannya agar media tidak terlalu matang. Karena media jika terlalu matang dan memerah, maka sewaktu-waktu akan terjadi letupan dan muntahan. Dan letupan itu akan mengenai anggota tubuh kita. Perlu diketahui dalam pengelasan ini, jarak nozzle pada media maksimal kurang lebih 1 cm. Jika terlalu dekat, maka nozzle cepat panas dan akan terjadi letupan pula. Dan yang terakhir, jika teman-teman menginginkan hasil dengan tempaan halus, maka kecepatan jalan harus diperkecil. Semakin cepat kecepatan jalan, maka tempaan akan semakin besar pula. Nah, ini adalah hasil praktek yang sudah saya lakukan. Dan mohon maaf jika hasil praktek kali ini kurang memuaskan bagi teman-teman sekalian. Karena di dalam pembuatan video ini, sangat terganggu dengan jarak kamera yang sangat dekat dengan kamera HP. Oke, demikian tutorial yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam kerja dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!